Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan pembe semua harapan semua senang dihati-hati beri sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya amin amin ya rabbal alamin oke Mbak kali ini saya kedatangan handphone Redmi Note 3 ya Redmi Note 3 dengan kasus yaitu tombolnya tidak ada dan switchnya tidak berfungsi Mbak ini tadi sempat takdik-dik ya katanya karena langsung ditinggal handphonenya katanya cuman anu pas saya cek saya cas itu tidak anubah tidak nongol ya sampai kermati total nih handphone tapi setelah saya caska agak lama handphonenya bisa ngecas bah berarti kondisi handphone waktu masuk itu lebih sekali sempat disini saya akan melakukan membagikan tips atau trik yang mana bisa dilakukan dalam kondisi darurat atau bisa dengan kata lain yaitu simple mudah dan hanya dengan model barang bekas ya disini saya tidak begini Mbak ini tombolnya kan tidak ada ya kalau tombolnya itu kalau belikan harus satu-sat dengan penutup belakang ya otomatiskan terlalu banyak lagi biaya ya karena beliau minta yang murah kira-kira seperti itu dan disini pertama-tama saya cek lakukan switchnya ya switchnya juga bermasalah karena dinyalakan tidak mau Mbak bisa dilihat ya switchnya seperti berikut ya switchnya mencelat kalau orang Jawa bilang ya disini saya saya cukup mengakalinya dengan switch handphone bekas eh masnya seperti berikut ya ini handphone apa saya lupa nih Mbak karena saya sediakan memang untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini daripada beli baru ya karena jalurnya tidak ada masalah jadi saya ganti saja dengan bawaan bukan bawaan Mbak ya maksudnya cabutan dari handphone lain saya ganti seperti berikut Mbak ya untuk pergantiannya jika nanti tidak melengket bisa ditambahkan solasi anti panas atau apa supaya melengket Mbak ya karena ini syarat masih melengket ya kita gantikan seperti berikut disini tanpa modal Mbak ya eh tanpa modal tanpa harus mengganti dengan yang baru Insya Allah bagus tidak ada masalah nanti ya kan kita juga menggaransi ya untuk mengganti yang seperti ini juga kita garansi jika ada masalah diantar bisa dilihat ya handphone sudah bisa menyala karena tadinya tidak bisa menyala bisa dilihat Mbak ya oke ya aman terkendali untuk masalah switch sudah teratasi sekarang kita beralih ke tombolnya Mbak di sini coba kita akan bantu juga untuk mengakali untuk tombolnya untuk caranya seperti apa asimetris videonya Mbak kira-kira seperti itu Oke Sambil lalu buat saya badan-kira semua yang mungkin lagi meriang sakit ya harapan saya benar-benar leka sembuh dan bisa melanjutkan atau ia melanjutkan yang melanjutkan rutinitas atau aktivitas yang mungkin sempat tertunda untuk tombolnya saat kali seperti berikut ya jadi ini tips atau trik untuk darurat dipakai untuk sementara untuk trik ini sering saya bergunakan bayang untuk trik ini sering saya gunakan untuk trik ini sering saya gunakan ya jadi untuk nah langkah-langkah darurat untuk langkah-langkah buat sahabat buat yang servis kemari tapi Bondo Cupet ya untuk yang mau tarif murah bisa sekali seperti ini tapi saya sarankan kalau ada dana lebih mengganti yang baru Mbak kira-kira seperti itu tapi kalau Bondo Cupet ini untuk tarif-tarif murah Mbak ya jadi untuk teknisi yang jauh-jauh dari kota besar contohnya saya lah jadi seperti ini ya karena kita terkendala dengan seberpat jauh-jauh mungkin atau tidak ada dijual atau mungkin minta ongkos yang murah ya seperti ini ya caranya bisa dilihat ya sudah berfungsi ya aduh mohon maaf untuk wallpapernya agak seronok ya mungkin nanti saya tutupi dan sekarang untuk volumenya untuk volumenya ya seperti tadi Mbak ya kira-kira seperti itu Mbak mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat Mbak ya untuk tips kali ini Mbak ya kayaknya sampai disini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon saya dimaafkan Mbak ya Insyaallah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya oke Mbak buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya dan khusus buat sebat muslim segedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata-akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati